Pemerintah dalam apel peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah, ASN di Kabupaten Landak diminta terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memberi edukasi terkait pembangunan dan pentingnya menjaga lingkungan. Jajaran Pemerintah Kabupaten Landak turut melaksanakan apel peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman kantor Bupati Landak. Asisten Pemerintahan dan Kes Raseda Landak, Jonas, yang memimpin apel, meminta para ASN di Kabupaten Landak meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Para ASN di lingkungan Pemkat Landak juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan, infrastruktur, serta lingkungan untuk mewujudkan ekonomi hijau. Masyarakat ASN itu memberikan edukasi kepada masyarakat terkaitan dengan pembangunan maupun lingkungan dan bahkan infrastruktur yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan berbagai potensi kekayaan sumber daya alam di daerah melalui otonomi daerah, Jonas juga berharap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.